Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Kali ini kita akan membuat geris diorama dengan model terbaru Bahan-bahan yang diperlukan adalah Karton Kertas karton Tusu sate Plastik mica bening Cat akrilik Dan super glue Langkah pertama kali yang harus kalian lakukan adalah Membuat base dengan ukuran 25 x 15 cm Kemudian untuk sisi kiri dan kanannya Potong dengan ukuran 14,5 cm x 10,5 cm Dan buatlah menjadi 2 buah Setelah itu untuk sisi belakangnya Potong dengan ukuran 25 cm x 10,5 cm Kemudian untuk di lantai 2 Potong dengan ukuran 14,5 x 4,5 cm Selanjutnya Potong 2,5 cm x 19,5 cm 5,5 cm Kemudian potong karton dengan ukuran 4,5 x 5 cm Dan buatlah menjadi 3 buah Setelah dipotong Jangan lupa untuk memberikan pintu Dan juga jendela Untuk pengganti cat akrilik Kalian bisa menggunakan Kertas karton dengan dasar putih Dan kemudian Potong sesuai dengan Potongan kardus Dan berilah corak Sesuai dengan yang anda inginkan Di bagian showroom Bualah lubang Dengan ukuran 4,5 x 2,5 cm Jadi lubang ini Berguna untuk memberikan Akses cahaya masuk Ke office room Agar tidak terkesan gelap Sekarang kita akan membuat Bagian atapnya Dengan ukuran 25 x 15 cm Lapisi dengan kertas karton Dan berilah corak Untuk pemberian corak Kalian bisa menggunakan Spidol warna Seperti paper castle ini Selanjutnya Untuk tempat lampu Di bagian atapnya Potong karton dengan ukuran 1 x 10 cm Dan buatlah menjadi 4 buah Rekatkan menggunakan White glue Dan kemudian Warnai Jika kalian ingin Cahayanya redup Kalian bisa menggunakan Kertas roti Selanjutnya Selanjutnya Warnai Potongan-potongan Yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tempelkan kertas Mika Menggunakan super glue Di bagian jendela Setelah itu Rekatkan kertas karton Yang sudah diberi motif Ataupun corak Ke bagian karton Selanjutnya Rekatkan semua bagian karton Menggunakan white glue Ataupun super glue Kalian bisa menggunakan Kertas sate Sebagai aksesoris Diorama Untuk ukuran tusuk sate Kalian bisa sesuaikan Dengan medianya Kemudian tambahkan plastik Mika Untuk menutup bagian showroom Dan inilah dia hasilnya Jika kalian suka video ini Mohon tekan tombol subscribe Like, komen Dan share ke teman-teman kalian ya guys Terima kasih Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!